Kecelakaan terjadi ketika korban yang mengandari sepeda motor membonceng istri dan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Berusaha menyalip sebuah mobil tangki, namun motor korban menyinggol sisi mobil sehingga membuat korban terlempar sementara anak dan istrinya terlindas mobil tangki. Istri dan anak korban dinyatakan tewas di tempat kejadian, sementara korban yang mengandari motor tewas setelah mendapat pertolongan di rumah sakit Sawiri Gading, Palopo. Kini sepeda motor dan mobil tangki telah dibawa ke Polres Palopo dan sopir mobil tangki juga diamankan untuk diminta keterangan. Di sisi kanan dari mobil tangki itu sendiri dan menurut saksi pada saat dia akan melambung di sisi kanan mobil tangki itu ada kendaraan roda 4 yang agak dekat daripada mobil. Jadi dia agak pelan, pelan pada saat dia pelan dia tersangkut daripada pengaman daripada mobil tangki itu sendiri. Akhirnya motor terseret di dalam mobil itu sendiri. Terima kasih.